Kita harus mengembangkan begitu banyak pengetahuan Supaya pilihan-pilihan kita semakin lebih banyak Atau kita betul-betul tepat di dalam memilih Sederhananya soal yang sama gitu Diberikan kepada orang yang berbeda Yang satu dia punya pengetahuan Dan yang lain tidak punya pengetahuan Tentu yang tidak punya pengetahuan melihat sulit sekali menjawab soal Jadi bukan sulitnya menjawab Tapi soalnya aja gak paham gitu Kenapa? Karena ketiadaan pengetahuan Tetapi bagi mereka orang yang punya pengetahuan Maka menjawab soalnya gampang Jadi mudah dan sulit dalam menentukan pilihan-pilihan itu Tergantung dari seberapa banyak pengetahuan kita Itu pertama rumusnya Kang Hakim Dan pengetahuan ini sahabatku Tidak cukup hanya sekedar kita tahu Tapi pengetahuan yang kita fahami Karena pengetahuan yang kita fahami itu Akan menjadikan ilmu Dan ilmu ini akan membentengi kita Jadi belum tentu pengetahuan yang kita pelajari membentengi kita Belum tentu Mana pengetahuan yang membentengi kita Yang kita faham dan menjadi ilmu Maka disebut namanya ilmu manfaat Jadi ilmu yang manfaat ini adalah Dari semua yang kita pelajari Pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan Dan kita fahami Sehingga dari situ akan menjadi ilmu Nah dari ilmu ini kemudian kita Bisa mengambil Sebagaimana Kata Rasulullah Man aroda dunia fa'alayhi bil'ilmi Barang siapa yang ingin dunia Menguasai dunia Maka harus dengan ilmu Wa man aroda al-akhirah Fa'alayhi bil'ilmi Barang siapa yang ingin menguasai akhirat Dapat akhirat Maka harus dengan ilmu Maka pintunya Kebaikan di dunia ataupun di akhirat Tentu pintu masuknya adalah Ilmu Maka tadi saya katakan Supaya kita bisa tepat memilih Maka perbanyak pengetahuan Nah pengetahuan ini kita perbanyak Belum tentu Semua yang kita tahu jadi ilmu Masalahnya itu Misalnya kita tahu bahwa Sabar itu baik Apakah kita bisa Menjadi orang yang penyabar? Belum tentu Jujur itu betul Integritas yang baik Tetapi apakah kita dengan membaca buku Tentang kejujuran Kita tiba-tiba jadi orang jujur Juga belum tentu Setiap yang menjadi Pemahaman Kita faham Maka itu menjadi ilmu Yang akan menyelamatkan kita Sehingga Di dalam pekerjaannya Di dalam usahanya Di dalam aktivitasnya Pilihan-pilihan kehidupannya Karena ilmunya ada Dia selamat Maka tadi Dia karena ilmunya punya Sehingga apabila ada sesuatu Yang mungkin menyenangkan Tetapi dia faham Dampaknya tidak baik Dia tinggalkan Kenapa? Karena ilmunya Yang menyelamatkan dia Ilmunya yang membentengi Ada sesuatu yang Tidak dia sukai Tetapi dia tahu Bahwa ini dampaknya adalah kebaikan Maka ia akan Terus bersabar disitu Maknanya bersabar itu Terus tetap melakukan Meskipun ia tidak suka Meskipun berat Meskipun Banyak rintangan Tetapi dia mau terus melakukan Nah Kenapa bisa lakukan demikian? Karena tadi Ada ilmunya Jadi Yuk Kita ini kadang-kadang Kekurangan ilmu Kang Hakim Sehingga Dengan ilmu yang sangat sedikit ini Kita gegabah Di dalam mengambil Pilihan-pilihan Makanya Penting bagi kita Untuk menambah pengetahuan Perbanyak pengetahuan Meskipun yang semua tadi Saya katakan Semua yang kita ketahui Belum tentu Jadi ilmu Tetapi Wajib bagi kita Untuk belajar Gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!